Salah satu pertanyaan yang sering aku terima di DM Instagram itu adalah Gimana sih cara menerima pembayaran dari luar negeri? Aku udah sering kasih tau caranya dengan menggunakan Paypal Tapi ternyata banyak sekali yang belum tau dan belum paham tentang apa itu Paypal So, di video kali ini kita akan membahasnya Oke, pertama-tama mungkin kalian sudah sering mendengar kata Paypal Nah, sebenernya apa sih Paypal itu? Kenapa harus pake Paypal? Kenapa gak pake bank transfer aja? Jadi gini, Paypal ini adalah semacam rekening online di internet Dimana kamu bisa mengirim dan mentransfer uang dengan siapapun di seluruh dunia Untuk bisa menggunakan Paypal, kalian hanya perlu 3 langkah Langkah yang pertama, kalian cukup mendaftar di Paypal.com Cara daftarnya gampang banget, kalian hanya butuh email saja ya Langkah yang kedua, kalian akan disuruh untuk menautkan atau memasukkan nomor rekening bank lokal kamu Bank lokal itu kayak BCA, Mandiri, BRI gitu ya Nah, ini gunanya untuk mencairkan uang dari akun Paypal kamu menjadi mata uang rupiah yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu belikan sesuatu Terus langkah yang ketiga itu kamu akan disuruh untuk mengverifikasi Paypalmu dengan kartu kredit Ingat, kartu kredit ya, bukan kartu debit Ini digunakan untuk supaya akun Paypal kamu bisa menarik balance Balance itu adalah uang yang ada di saldo Paypalmu ke bank lokal Ingat poin nomor 2 tadi, kalau kamu gak verifikasi akun Paypalmu atau belum verifikasi akun Paypalmu dengan kartu kredit Akun Paypal kamu itu tetap bisa digunakan Namun hanya bisa digunakan untuk menerima uang atau men-transfer uang ke sesama akun Paypal aja Tidak bisa digunakan untuk menarik uang dari akun Paypalmu ke bank lokal Jadi uang kamu yang akan mengendap di Paypal aja Sampai sini paham ya? Nah masalahnya tidak semua orang memiliki kartu kredit, betul? Lalu gimana solusinya? Solusinya kalian bisa pakai VCC atau Virtual Credit Card VCC ini kalian bisa dapatkan di penyedia jasa VCC Seperti misalkan vccmurah.com Biasanya harganya kalau gak salah 100 ribu untuk 2 tahun Atau nanti kalian bisa cek langsung sendiri saja harganya di websitenya Nah setelah 2 tahun itu VCC kamu akan expire Maka kamu perlu memperpanjangnya lagi Alternatif lain selain menggunakan VCC Sekarang ini udah ada 2 bank lokal yang bisa digunakan untuk verifikasi Paypal Yang pertama itu bank jenius dan yang kedua itu bank permata Kalian bisa daftar ke bank tersebut Lalu kalian bisa gunakan kartu ATM kalian untuk memverifikasi akun Paypal kamu Untuk ATM lain seperti BCA, Mandiri, BRI itu belum bisa Ya semoga aja ke depannya bisa Tapi untuk sekarang itu belum bisa Nah itu tadi kelar ya urusan Paypal Kalau kamu ikuti 3 langkah itu udah deh beres gak pake lama Lalu pertanyaan selanjutnya Kenapa harus Paypal? Apakah tidak ada alternatif lain selain Paypal? Jawabannya untuk alternatif lain itu ada banyak sekali Kayak misalkan ada Payoneer, terus Transferways, ada juga Western Union dan lain-lainnya Tapi kenapa orang banyak pake Paypal? Itu karena Paypal memiliki banyak merchant yang bekerja sama dengannya Jadi hampir semua website sekarang ini menerima pembayaran dari Paypal Nah itulah kenapa Paypal menjadi populer Terus selanjutnya, apakah ada biaya untuk membuat Paypal? Jawabannya tidak ada sama sekali Paypal tidak mengenakan biaya sama sekali Namun disini Paypal mengambil keuntungan dari selisih kurs Atau selisih penukaran mata uang Misalkan gini, sekarang 1 dolar itu 14.000 Nah kalau kalian tarik dari Paypal 1 dolar itu hanya jadi mungkin 13.700 Jadi ada selisih 300 perak Yang itu anggap saja biaya untuk Paypal Nah sekarang yang paling penting Apakah Paypal itu aman? Dan apakah semua yang cara kita lakukan tadi itu aman? Jawabannya sangat aman sekali Kalian tidak perlu takut untuk menggunakan Paypal Kalian tidak perlu takut untuk menautkan bank kalian di Paypal Tidak perlu takut untuk bertransaksi di Paypal Karena semuanya sudah dijamin keamanannya Oke itu tadi tentang Paypal Sekarang kalian sudah tahu apa itu Paypal Cara daftarnya dan cara gunanya seperti apa Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu di-share Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Rokobong, terima kasih